Hai gengs, hipnotis atau hipnoterapi dikenal sebagai salah satu metode yang dapat membuat seseorang tenang, tertidur pulas hingga mematuhi perintah. Nah tapi gimana kalau yang dihipnotis adalah binatang? Dari mulai katak, ayam sampai binatang buas seperti aligator pun ternyata bisa terkena hipnotis. Penasaran seperti apa? Berikut ini, kita bakalan bahas aksi hipnotis terhadap binatang. Tapi sebelum lanjut nih gengs, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya biar kamu gak ketinggalan info menarik dari channel kita. Hipnotis Ayam Gak cuman manusia yang bisa terhipnotis, ternyata binatang seperti ayam pun bisa dengan mudah terhipnotis. Caranya pun tergolong sangat mudah, yang perlu dilakukan hanya dengan memposisikan ayam dalam kondisi tengkurap, dimana bagian kepalanya sejajar dengan tanah. Selanjutnya buat garis lurus tepat di depan si ayam, dan hasilnya ayam tersebut akan terdiam dan tidak bergerak sedikitpun. Bahkan salah satu TV Jepang pernah secara khusus membahas teknik hipnotis pada ayam. Mereka melakukan percobaan dengan menggunakan ayam di atas papan tulis, kemudian membuat garis lurus menggunakan kapur tepat di depan si ayam. Dan hasilnya ayam tersebut seperti membeku dan tidak bergerak sedikitpun. Gak cuman ayam aja nih genks, ternyata burung pun bisa dihipnotis. Caranya cukup dengan membalikan tubuh burung dalam posisi terlentak. Kemudian pria tersebut memutar-mutar jari tepat di depan si burung. Setelah beberapa saat, dia kemudian melepas genggamannya. Dan hasilnya burung tersebut tetap diam dalam posisi terlentak. Sementara untuk burung kecil, orang ini hanya perlu membuat burung tersebut terlentak. Kemudian mengelus lembut bagian perutnya untuk membuat si burung tenang. Setelah beberapa saat, burung kecil tersebut terlihat hanya diam dalam kondisi terlentak. Barulah setelah pria ini membalikan tubuhnya, burung kecil tersebut langsung terbang seketika. HIPNOTIS ALIGATOR Meski terkenal sebagai binatang buas, aligator ternyata dapat ditenangkan dengan sangat mudah. Dalam sebuah rekaman video, seorang pawang aligator mampu membuat binatang tersebut terlentang seperti tertidur pulas. Caranya, dia hanya perlu membalikan badan aligator dalam posisi terlentang. Kemudian, dia sedikit menekan bagian bawah mulut si reptil. Setelah beberapa saat, tangan si pawang pun dilepas. Dan aligator yang ganas tersebut pun seperti pingsan dalam kondisi terlentang. Mungkin kamu bakal asing sama burung yang satu ini. Burung emu sendiri merupakan burung asli Australia yang terbesar, serta burung yang tidak dapat terbang yang kedua terbesar di dunia setelah burung unta. Uniknya, karena sering diburu sejak ratusan tahun lalu, burung-burung ini dikenal takut terhadap manusia. Mereka akan langsung lari begitu melihat manusia. Namun, para ilmuwan menemukan fakta baru nih genks. Burung emu hanya akan mengenali manusia jika manusia tersebut berdiri. Dan ketika dalam kondisi terbalik seperti yang dilakukan pria ini, burung emu akan mendekat karena penasaran. Namun, begitu pria tersebut berdiri, kawanan burung emu ini pun akan langsung berlarian. Kucing dan Bentuk Kamu pasti tahu kalau binatang kucing punya tingkah yang lucu bahkan terkadang unik. Seperti suka mencakar sofa, menjatuhkan barang di meja, sampai masuk ke dalam toples. Nah, tapi nih genks, ternyata kucing bisa terhipnotis oleh bentuk di lantai. Ketika kamu membuat bentuk di lantai, entah itu lingkaran, kotak, segitiga, atau bentuk lainnya, secara mengejutkan, kucing akan duduk diam di sana. Perjobaan ini pun dilakukan oleh beberapa pengguna internet. Mereka membuat bentuk kotak hingga bentuk lainnya dengan selotip di lantai. Dan benar saja, kucing mereka pun tiba-tiba akan duduk diam di sana. Menurut peneliti, hal ini dikarenakan kucing punya rasa ingin tahu yang tinggi. Mereka akan mengeksplore hal-hal aneh atau baru yang mereka temukan. Gak cuman ayam dan buaya yang bisa terhipnotis, seekor katak pun bisa terperdaya dengan hipnotis. Dalam sebuah video yang diunggah di internet, memperlihatkan bagaimana seekor katak yang dihadapkan dengan hipnotis spiral menggunakan smartphone. Terlihat bagaimana katak ini tidak bergerak atau mencoba untuk kabur. Katak tersebut justru seperti terdiam. Dan setelahnya katak ini seperti pingsan. Namun setelah beberapa saat, katak ini pun dapat bangun dan bangkit kembali. Tidak diketahui apakah cara ini memang benar-benar bisa menghipnotisi katak atau hanya video iseng semata. Kalau menurut kamu gimana nih genks? Nah itu tadi binatang-binatang yang terhipnotis. Terima kasih sudah menonton video kita dan sampai jumpa di video kita selanjutnya.